Intro Kebudayaan mempengaruhi praktik pemberian makan anak Betul gak sih? Secara global, 45% kematian anak barita disebabkan oleh malnutrisi Gizi buruk di Indonesia menempati urutan ke-25 dari 132 negara di dunia dan memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara Angka gizi buruk di Indonesia masih melebihi ambang batas WAO dan penderita terbanyak adalah anak usia 0-23 bulan Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ke-2 tertinggi gizi buruk tingkat nasional sedangkan di kota Palopo status gizi buruk balita meningkat 0,9,3% sejak tahun lalu dan masih masuk dalam kategori kronis akut Menurut penelatihan yang dilakukan oleh Nurma Wati Wahid, Desi Wanda, dan Happy Hayati Tahun 2019, Sulawesi Selatan Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji budaya giz terkait praktik pemberian makan pada anak usia 0-23 bulan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi etnografi Pengamatan dan diskusi kelompok terfokus dilakukan terhadap 22 pengasuh sedangkan wawancara berdalap dilakukan dengan seorang tokoh adat, dua orang kader, dan seorang ibu desa Berikut beberapa pernyataan dari tokoh setempat Selanjutnya, hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa ada beberapa budaya atau kebiasaan pemberian makan anak bugis di Palopo Yang pertama, dikenalkan makanan manis sejak dini, makanan manis sudah dapat diberikan pada usia minimal 1 bulan yaitu seperti tih, kurma, madu, dan gula merah Yang kedua, pemberian gula merah pada waktu tertentu Yang ketiga, percaya bahwa gula merah membuat anak lebih banyak makan ramah dan anak tidak mudah lapar Yang keempat, nunda makanan bersumber hewani untuk anak kurang dari 1 tahun Kebudayaan ini sudah turun-temurun dilakukan di sana Studi ini menunjukkan bahwa praktik pemberian makan budaya buis pada anak usia 0-23 bulan menyebabkan kegagalan pemberian as eksklusif dan berpotensi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak Proses pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pertumbuhan otak dan kemampuan kognitif terjadi dengan cepat selama 1000 hari pertama kehidupan karena kebutuhan nutrisinya tinggi Malnutrisi pada anak menghambat pertumbuhan linear atau tinggi badan Meningkatkan resiko penyakit pada anak dan penyakit tidak menular pada usia dewasa Bahkan meningkatkan resiko kematian Selanjutnya dapat menyebabkan penurunan fungsi otak, kemampuan kognitif, prestasi belajar, gerak motorik, dan kemampuan kesehatan emosional dan mental Dari beberapa penjelasan tadi, jelas betul bahwa budaya adalah salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam memberi makan anak Budaya yang dianud oleh orang tua dan masyarakat dapat mempengaruhi asupan gizi anak, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan Selamat menikmati Terima kasih